Mana buktinya dia ada sebelum Maria? Apa hubungannya? Itu dilahirkan Itu dilahirkan kapan? Itu dilahirkan kapan? Dilahirkan melalui siapa? Maria, Maryam Lalu Orang waras mana yang mau mengatakan itu bukti ketuhanan Yesus yang adalah manusia sebagai Tuhan? Be Timpang kali bocornya otaknya Sekarang permasalahannya adalah Kesaksian Yesus sendiri itu apa? Tentang dirinya Dia manusia Tak ada orang yang waras mau menuhankan Yesus Tak ada Satupun Tidak ada Kenapa? Karena Yesus itu manusia Mau Anda bolak-balik ke sana kemari Menjual menjajahkan agama pagan Anda Itu tak akan pernah Anda bisa menemukan orang waras Berarti kamu menyangkal bro Sebentar ya Sebentar kawan Berarti kamu menyangkal aneh sampat ayat 171 Kalimat Allah dan Rahulullah Apa masalahnya dengan kalimat? Apa masalahnya? Justru ayat itu Kasih tanyaan kamu Kasih tanyaan kamu Kekal enggak? Biar kamu Justru ayat itu menerangkan bahwasanya Isa itu bukan anak haram Makanya ada ayat itu Ayat itu turun untuk diwahyukan kepada orang Yahudi Bahwasanya Isa yang kau tuduh sebagai anak zina itu Sesungguhnya dia hamil ibunya Bukan dari persinahan Bukan dari kehendak laki-laki Tapi atas kalimah Allah Kalimah Allah Firman yang berasal dari Allah Apa itu? Kehendak Allah Kehendak Allah Firman Allah Firman Allah Kehendak Allah Itu kekal Nah bener Kumpaya kunjung Firman Allah Yang ciptakan Kenapa sama bidang Dia yang ciptakan Nabi Isa itu bukan firman Dia itu berasal dari kalimat Kenapa sih kamu ini Diam dulu 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 Kalau kamu masih pakai Al-Quran Boleh Tapi kau berjanji Bawa Bible Sampah Bagaimana Berjanji dulu Ya kamu mau Al-Quran atau Bebel saya jawabnya Ya serah Besar Oke Bebelnya Berlagi Berarti Bebel Sampai Kalau nyeberang Lagi Membuktikan Yesus Kamu Udah Menyangkal Al-Quran Kan Kamu Udah Menyangkal Kan Yang Jawab Tadi Al-Quran Membuktikan Yesus Tuhan Oke Lujuh 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 Bisa Gak Bisa Saya Moderator Saya Moderator Tahu gak Boleh diatur Kalau Anda Menggunakan Al-Quran Itu diketawai Oleh umat Islam Sedunia Kenapa Al-Quran Itu Mau anda Larikan Kemana Pun Umat Islam Sudah Dipahamkan Umat Umat Islam Ngerti Sesungguhnya Perumpamaan Isa Bagi Allah Seperti Dengan Adam Allah Menciptakan Jadi Bagaimana Ceritanya Allah Menciptakan Keduanya Mintur Baik Adam Maupun Isa Diciptakan Dari Tanah Jadi umat Islam Yang Mana Yang ingin Kau Buduhi Orang Waras Mana Yang ingin Kau Buduhi Dengan Mengatakan Isa Itu Dari Kalimah Dan Roh Dari Allah Lantas Dia Adalah Tuhan Tidak Bisa Karena Al-Quran Menarasikan Dia Manusia Dia Ciptaan Dia Hamba Allah Ini Abdullah Antani Al-Kitab Aku Ini Adalah Hamba Allah Kata Nabi Isa Yesus Yohanes 8 Aku Ini Adalah Hamba Allah Jadi Anda Menipu Orang Orang Yang Berakal Saya Tidak Bisa Bible Tidak Itu Sama Anak TK Baca Buku Kedopteran Baru Sampulnya Anda Buka Praktik Ditertawakan Sama Bang Handi Itu Namanya Dodol Dahlah Teman Teman Berbicara Mengenai Keyakinan Mari Gunakan Akal Sehat Anda Mengatakan Kukasih Data Lukas 2 Nomor 1 Hari Ini Telah Lahir Lalu Sudah Selesai Berarti Yesus Ciptaan Kenapa Karena Dia lahir TikTok TikTok Itu Adalah Awal Kelahiran Manusia Di atas Muka Bumi Ini Yesus Memiliki Awal Yaitu Pada Saat Dia lahirkan Mana Dalilnya Lukas 21 Berarti Dia adalah Ciptaan Orang Waras Mana Yang Mau Mengakui Bahwa Yesus Bukan Manusia Hayo 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 Ada Diantara Kalian Yang Bisa Mengakui Yesus Yesus Bukan Manusia Ada Yang Berani Mengatakan Begitu Tidak Bisa Mau Anda Lari Kemana Pun Sampai Kocok Bisa Sikat Gigi Sendiri Anda Tidak Akan Pernah Bisa Membuktikan Yesus Itu Bukan Manusia Selama Anda Tidak Bisa Membuktikan Yesus Bukan Manusia Selama Itu Juga Anda Tidak Akan Pernah Menjadikan Orang Waras Menjadi Gila Atau Orang Gila Menjadi Waras Demikian Aduh Diam dulu Diam dulu Yang lain Diam dulu Sabar Tadi Ini Siksak Dengarkan Baik Ini Siksak Tadi Ini Ingin Membuktikan Sebelum Abraham Ada Aku Sudah Ada Banyuma Bertanya Buktikan Kalau Yesus Ada Sebelum Abraham Ada Kan Ini Kan Sampah Begitu Kenapa Tidak Pakai Bible Kalau Bible Sudah Tidak Bisa Membuktikan Yesus Ada Sebelum Abraham Ada Anda Mau Minjem Al-Quran Tanda Tangan Dulu Bahwa Ampun Bible Tidak Bisa Menjelaskan Itu Boleh Tidak Saya Minjem Al-Quran Baru Kita Bahas Begitu Doang Kalau Diskusi Tanda Tangan Dulu Bible Tidak Bisa Apa Membuktikan Sebelum Abraham Ada Yesus Sudah Ada Kalau Anda Mau Menjelaskan Itu Pakai Bible Karena Al-Quran Najis Tidak Ada Hal Begitu Oke Siapa Yang Mau Maju Silahkan Hadis Putra Silahkan Putra Ya Jadi Gini Andi Sale Kemarin Kan Saya Menantang Kamu Hat Tuhan Kamu Mau Enggak Hat Tuhan Sama Saya Besok Sekarang Aja Saya Kerja Ya Dede Mugipar Melapain Besok Sekarang Aja Oh Kerja Ya Udah Kerja Terus Terus Kerja Dulu Kenapa Gitu Saya Saya Tiap Malam Dengan Saya 30 Menit Boleh Enggak Ya Silahkan Silahkan Adi Saputra Materi Apa yang Anda Kuasai Kira-kira Dari Bebel Ya Sebentar Disini Ya Itu Makanya Sebentar Aja Ayo Bentar Bentar Coba Bahwasannya Yesus Kristus Bukanlah Manusia Justru Justru Saya Tidak Bisa Membuktikan Kalau Yesus Itu Kecewa Saya Hanya Bisa Membuktikan Kalau Dia Manusia Saya Benarkan Aja Omongan Kamu Tapi Tertulis Dalam 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 Peliti Peliti Jua Bawah Di Situ Walaupun Gak Walaupun Apa Ya Walaupun Dalam Rupa Manusia Ia Mengosongkan Dalam Rupa Elok Teos Dia Tidak Mempertahankan Teos Melainkan Dia Mengosongkan Diri Dan Mengambil Rupa Hamba Dan Sama Seperti Jadi Manusia Terus Berarti Anda Mengambil Filipi Itu Justru Membuktikan Yesus Itu Adalah Manusia Manusia Anda Anda Mengatakan Semu Itu Walaupun Dalam Rupa Gambar Allah Banyak Alkitab Yang Menegas Dia Dia Bukan Bukan Dalam Rupa Allah Di Situ Dalam Rupa Dewa Teos Sama Juga Tidak Bukan Juga Bang Jumat Tidak Ada Kata Allah Yang Ada Kata Ilah Bener Kan Orang Rusa Ini Bang Orang Rusa Mana Ada Tidak Lengkur Ada Kata Allah Yang Ada Ilah Waduh Pak Ini Jadi Saya Menantai Kamu Besok Hathwa Sama Saya Gimana Sekarang Aja Kenapa Besok Kemarin Bila Besok Hari Ini Bila Besok Saya Berharap Kamu Menguasai Al-Quran Kamu Sama Hadis Kamu Iya Oh Bertanya Terlalu Ting Bahayanya Ternyata Mau Bertanya Kamu Diskusi Dari Kemarin Dari Kemarin Ajak Saya Sekarang Kenapa Tunggu Besok Tentu Besok 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 Memalukan Loh Ya Anda Memalukan Tadi Nantang Bang Juman Nantang Bang Besok Setengah Jam Setengah Jam Anda Tidak Mampu Ya Saya Yakin Dia Ini Bukan Kristen Loh Tidak Tadi Seputra Ini Bukan Kristen Kayaknya Tanya Dia Kamu Kristen Tidak Bro Saya Kristen 100% Kristen Kamu Percaya Yesus Mati Terkutuk Di Tiang Salib Saya Tanya Kamu Kalau Kamu Kristen Kamu Percaya Yesus Mati Terkutuk Di Tiang Salib Karena Menembus Dosa Manusia Bo Percaya Dia Betul Itu Pertanyaannya Menandakan Dia Harus Mengutuk Tuhan Baru Kristen Dia Silahkan Ambil Kipas Angin Jadi Menguji Seseorang Menandakan Dia Kristen Dia Harus Mengiakan Tuhan Terkutuk Baru Dia Kristen Bagaimana Anda Bisa Menghadapi Bang Handi Tuhan Mu Aja Terkutuk Cak Ayuk Gimana Tuhan Mu Aja Terkutuk Sembahan Terkutuk Apalagi Ente Mau Lawan Kami Bisa Menghadapi Polemikus Polemikus Kelain Saya Gak Gak Gentar Gentar Gak Perlu Yang Diperlukan Otak Sekarang Begini Kalau Orang Yesus Terkutuk Karena Dosa Kemana Dia Harus Pergi Mempertanggungjawabkan Dosa Tersebut Kepada Dirinya Sendiri Ataupun Daging Yang Seki Oke Dosa Itu Tempat Cucinya Dimana Tempat Cucinya Yang Makanya Yesus Kristus Sendiri Saya Tanya Dosa Itu Tempat Cucinya Di Surga Atau Di Neraka Tidak Ada Tempat Tau Dosa Itu Tempat Di Neraka Betul Saya Mengatakan Kepada Anda Jika Anda Jangan Anda Menjadi Anak Tekang Kutanya Lagi Dosa Itu Harus Di Pertanggungjawabkan Di Neraka Betul Benar Kemana Yesus Membawa Dosa Dosa Kalian Kemana Yesus Membawa Dosa Dosa Kalian Ya Karena Ya Kok Karena Kok Karena Kok Yesus Itu Adalah Manusia Yang Kekal Di Neraka Selama Lamanya Paling Bawa Kenapa Karena Seluruh Dosa Dosa Orang Kristian Ada Dipundak Ditanggung Sampai Sana Kamu Tega Memperlakukan Yesus Itu Seperti Itu Dosa Orang Mencuri Dosa Orang Memperkosa Orang Yang Membunuh Ayah Ibunya Ditanggung Oleh Yesus Anda Relak Membebaskan Orang Yang Membunuh Kedua Orang Tuanya Dengan Menggunakan Yesus Sebagai Tumbal Anda Relah Mana Kasih Mana Ajaran Kasih Aduh Anda Tidak Mengetahui Tentang Literatur Alkitab Saya Jangan Anda Mengatakan Saya Tidak Mengetahui Sekarang Pertanyaan Saya Ketika Ada Orang Kristen Membunuh Kedua Orang Tuh Nya Dosanya Ditanggung Oleh Siapa Durnia Sendiri Itu Perbuatan Jadi Jadi Yesus Mati Di Atas Tidang Salib Tidak Berguna Bagi Dia Padahal Dia Percaya Maksud Kamu Orang Tua Orang Tua Dua Dibunuh Oleh Orang Yang Menganut Ajaran Kristen Kemudian Mempercayai Yesus Mati Di Atas Tidang Salib Untuk Menanggung Dosanya Dosa Membunuh Kedua Orang Tuanya Pertanyaan Saya Kamu Rela Menyelamatkan Pembunuh Tuanya Dengan Menjadikan Yesus Sebagai Tumbal Gitu Kamu Rela Kamu Kenapa Rela Jika Seseorang Pembunuh Jadi Kamu Membolehkan Jadi Kamu Membolehkan Seorang Kristen Membunuh Kedua Orang Tuanya Yang Penting Dia Tangguhkan Dosanya Kepada Yesus Kamu Rela Gitu Kamu Suka Ajaran Apa Itu Ya Bulu Gitu Itu Ajaran Kasih Mu Jadi Teman-temanku Silahkan Bunuh Orang Tuamu Yang Penting Kita Percaya Kepada Yesus Dosa Membunuh Orang Tua Ditebus Dimana Dalilnya Dua Yohannes Satu Eh Satu Yohannes Dua Anak-anakku Janganlah Engkau Berdosa Akan Tetapi Jika Kamu Berdosa Jangan Khawatir Sebab Dosa-dosa Kita Telah Didamaikan Oleh Yesus Kristus Betul Betul Ada dalilnya Seperti itu Dalam kitabmu Betul Benar Betul Boleh Boleh Saya Sedikit Oke Berarti Orang Kristen Boleh Membunuh Kedua Orang Tuh Betul Iya Bang Kukus Saya Jadi Dalam Hadis Juga Masya Allah Udahlah Takutlah Saya Sama Kristen Kalau Begini Boleh Kedikit Ngomong Silahkan Silahkan Dalam Hadis Saya Muslim Juga Mengatakan Kenapa Lari Hadis Oh Tertawa Jumah Jumat 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 Heran Aja Heran Aja Sama Saudara Saya Ini Heran Saya Heran Heran Saya Bang Di Dalam 1 Yohanes 2 Hai Anak 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 Hal Ini Kutuliskan Kepadamu Supaya Kamu Jangan Berbuat Dosa Namun Jika Seorang Berbuat Dosa Ia Mempunyai Seorang Perantara Pada Bapak Yaitu Yesus Kristus Yang Adil Dan Yesus Adalah Pendamik Untuk Segala Dosa Kita Segala Dosa Kita Jadi Kalau Ada Seorang Yang Membunuh Ibunya Anda Tak Perlu Khawatir Dan Anda Tidak Perlu Mengatakan Anak Ini Kejam Anak Ini Kemudian Begini Dan Kenapa Karena Yesus Sudah Menanggung Segala Dosa Kalian Jadi Dosa Kalian Itu Anda Anggap Biasa Ini Ini Ajaran Kasih Halo Bang Jumah Kalau Saya Ngomong Kan Saya Minta Izin Kepada Bang Jumah Untuk Berbicara Kenapa Saya Harus Tapi Akui Dulu Orang Kristen Bebas Membunuh Kedua Orang Tuh Karena Dosanya Sudah Ditanggung Oleh Yesus Akui Dulu Bebas Tidak Ini Dalilnya Dan Yesus Adalah Pendamaian Untuk Segala Dosa Kita Kok Anda Mengatakan Tidak Segala Dosa Kita Benar Berarti Dosa Membunuh Kedua Orang Tua Itu Didamaikan Oleh Yesus Dengan Mati Dia Atas Tiang Betul Tidak Brother Jadi Dalil Ini Mau Dikemanakan Jadi Orang Yang Melakukan Dan Yesus Adalah Pendamaian Yesus Adalah Pendamaian Untuk Segala Dosa Kita Dan Bukan Untuk Dosa Kita Saja Tetapi Juga Dosa Seluruh Duninya Dosa Dosa Membunuh Dosa Membunuh Kedua Orang Tua Itu Didamaikan Oleh Yesus Dalilnya Ada Saya berharap Laya Besok Kalau bisa Hal Tuhan Sama Saya Sekarang Saja Tapi Besok Kemarin Dibilang Besok Jadi Saudara Adisaputra Saudara Adisaputra Menurut Konsep Agama Anda Seluruh Dosa Yang Ada Di Atas Dunia Ini Itu Kemudian Diserahkan Kepada Yesus Yesus Kemana Menghapus Dosa Ini Menebus Dosa Ini Diserahkan Bukan Diserahkan Diserahkan Dosa Itu Kemudian Ditebus Kemana Kamu Harus Tahu Dosa Itu Ditebus Kemana Dosa Itu Ditebus Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Dosa Tuhan 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 Menebus Nya Kemana Kepada Dirinya Sendiri Karena Dia Sendiri Berarti Berarti Kalau Begitu Kepada Dirinya Sendiri Satu Satunya Tempat Mencuci Dosa Yaitu Neraka Berarti Yesus Anda Perintahkan Menuju Ke Neraka Karena Hanya Nerakalah Kemudian Tempat Pencucian Dosa Tak Ada Tempat Lain Yesus Menanggung Segala Dosa Dosa Dunia Yesus Menanggungnya Lalu Supaya Tanggungannya Ini Hilang Dari Pundaknya Dia Harus Dibawa Ke Neraka Makanya Makanya Ketika Ketika Yesus Menanggung Dosa Kalian Kemana Hendaknya Yesus Untuk Membersihkan Dosa Dosa Itu Kesurga Mungkin Kesurga Bawa Dosa Tidak Mungkin Yesus Membawa Dosa Dosa Kalian Itu Ke Neraka Maka Benar Dalimnya Orang Yahudi Dalam Kitab Talmud Bahwa Yesus Direbus Di Dalam Tingja Yang Mendidik Di Dalam Neraka Raka Begitu Tega Kalian Yahudi Tega Kristen Tega Alhamdulillah Islam Datang Mensucikan Nabi Isa Dari Pemahaman Orang Orang Kafir Laknatullah Alayhi Yang Mati Di Atas Tiang Salib Bukan Tuhan Yang Mati Di Atas Tiang Salib Itu Adalah Manusia Maka Yang Menanggung Dosa Kalian Manusia Yesus Yang Digantung Di Atas Pohon Ini Adalah Manusia Mustahil Tuhan Karena Menurut Kalian Yang Mati Adalah Kemanusia An Bukan Rohaninya Yang Mati Tapi Kemanusia Kalau Begitu Yang Menanggung Dosa Kalian Adalah Manusia Kemana Pergi Manusia Ketika Membawa Dosa Ya Ke Neraka Tuhan Maha Kuasa Tuhan Maha Kuasa Yes Benar Kan Yes Tuhan Mampu Tidak Menjadi Sama Dengan Cipta Tidak Bisa Kemudian Tuhan Sabah Sama Ada Jumah Kamu Menjengkali Maha Kuasa Tuhan Oke Baik Baik Saya Tanya Ketika Oke Oke Saya Ikuti Saya Ikuti Saya Ikuti Kamu Saya Ikuti Oke Sekarang Kemah Kemah Kuasaan Tuhan Itu Ada Waktunya Tidak Atau Selama Lamanya Jawab Kemah Kemahkuasaan Tuhan Itu Selama Lamanya Atau Ada Masa Dimana Dia Tidak Maha Kuasa Jawab Tuhan Itu Selalu Maha Kuasa Oke Ketika Yesus Menjadi Bayi Dia Tetap Makanya Tetap Tanya Itu Dengan Pertanyaannya Dulu Dia Tetap Apa Ketika Yesus Masih Bayi Apakah Yesus Berkuasa Berjalan Ke toilet Untuk Pipis Jawab Jawab Ketawa Dia Jawab Ketika Yesus Bayi Dia Berkuasa Tidak Ke toilet Berdiri Pipis Supaya Dia Tidak Kencing Dirinya Sendiri Jawab Itu 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 Apa Itu Apa Itu Apa Katanya Tuhan Mu Berkuasa Berkuasa Menjadi Bayi Oke Dan Kamu Mengatakan Bahwa Kekuasaan Tuhan Itu Tidak Ada Batasnya Pertanyaan Saya Ketika Tuhan Menjadi Bayi Apakah Tuhan Mu Berkuasa Berjalan Sendiri Ke toilet Untuk Pipis Agar Pipisnya Tidak Menyentuh Tidak Membasahi Dirinya Sendiri Jawab Berkuasa Tidak Dia Ke toilet Berjalan Sendiri Itu Logika Itu Logika Anak Anak SD Atau Anak TK Itu Logika Orang Gilamu Yang Kembalikan Padamu Yang Mengatakan Tuhan Menjadi Bayi Kamu Yang Gila Dengan Mengatakan Tuhan Yang Maha Kuasa Menjadi Bayi Kamu Yang Gila Bukan Saya Kamu Yang Punya Konsep Itu Kalau Kami Tuhan Itu Maha Kuasa Dan Selama Lamanya Maha Kuasa Sehingga Dia Tidak Akan Pernah Bisa Menjadi Tidak Maha Kuasa Dengan Demikian Dia Tidak Pernah Menjadi Makhluk Yang Maha Lemah Seperti Isus Kamu Yang Membuat Tuhan Yang Maha Kuasa Menjadi Seketika Tidak Maha Kuasa Yesus Berkuasa Tidak Cebok Sendiri Pada Saat Dia Bayi Jawab Jawab Apakah Yesus Ketika E Pada Saat Bayi Dia Berkuasa Cebok Sendiri Jawab Itu Kau Jadi Saya Yang Kau Salah Cah Ayu Kau Yang Membuat Tuhan Menjadi Tak Berdaya Tadi Ditanya Apakah Tuhan Itu Maha Kuasa Ye Bang Suma Maha Kuasa Dong Sampai Kapan Selama Lamanya Mari Kita Buktikan Kalau Konsep Mu Itu Benar Berarti Yesus Selama Lamanya Yang Adalah Tuhan Mu Dia Mampu Cebok Sendiri Pada Saat Dia Bayi Cebok Pun Pada Saat Dia Bayi Itu Bukan Menendakan Bahwa Dia Maha Kuasa Cah Ayu Sekarang Pertanyaan Saya Apakah Yesus Bisa Cebok Sendiri Pada Saat Dia Berak Di Celana Jawab Wih Jangan Nangis Saya Mau Ngomong Itu Saya Di Miu Ya Lu Jawab Itu Pertanyaan Handi Kalau Kamu Ada Nyalin Lu Jawab Itu Pertanyaan Muridnya Aja Membuat Kamu Belepotan Pertanyaan Saya Apakah Yesus Berkuasa Membersihkan E Pada Saat Dia Bayi Dan Disitu Dia Berak Celana Jawab Dia Masih Bayi Otomatis Kita Seperti Mana Anak Bayi Seperti Itu Apakah Itu Maha Kuasa Apakah Itu Maha Kuasa Anak Bayi Anak Bayi Itu Tidak Maha Kuasa Karena Dia Allahu Akbar Masya Allah Dengan Demikian Anda Sudah Membatalkan Yesus Itu Bukan Tuhan Sebab Tuhan Itu Tidak Pernah Kehilangan Kemah Kuasa An Ya Sudah Selesai Ya Orang Kristen Tidak Akan Pernah Berakal Kalau Membahas Tentang Agamanya Tidak Akan Pernah Hanya Imani Saja Mulut Barusan Berkata Tuhan Itu Maha Kuasa Bahkan Anda Menertawakan Saya Karena Anda Punya Tuhan Bisa Jadi Manusia Ternyata Setelah Menjadi Manusia Terpenjara Kemanusiaan Sehingga Dia Berat Di Celana Tak Bisa Cebok Sendiri Ayo Ditertawakan Sama Anak TK Tuhan Nya Alang Keliting Berat Di Celana Tak Bisa Cebok Sendiri Tanpa Ibuna Tuhan Alang Keliting Mencet Di Celana Gimana Maha Kuasa Bellat Sendiri Di Celana Tuhan 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 Kami Tidak Bisa Begitu Tuhan Kami Tidak Bisa Jad Bisa Bisa Tidak Tidak Bisa 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 Kotor Tidak Bisa Tidak Bisa Bisa Tidak Tidak Bisa Tidak bisa jadi bayi Tak seperti Tuhanmu Tuhan nak olang kelisting Suka main keleleng Kebelet pipis celana Tak bisa cebok sendiri Itu Tuhanmu Bung Kamu yang menciptakan karikatur itu sendiri Makan itu Makan itu Tuhanmu Makan itu derita lo Tuhan kau buat seperti mainan Tuhan kau buat seperti karikatur Tuhan kau buat serendah-rendahnya Maka Al-Quran mengatakan apa Kenapa? Engkau mempermainkan pencipta langit dan bumi Dengan mengatakan dia menjadi bayi Kau mempermainkan pencipta kita Dengan mengatakan dia pernah berak di celana Kau mempermainkan pencipta alam semesta Yang menguasai segala sesuatunya Dengan mengibaratkan Bukan hanya mengibaratkan Dengan menjadikan dia pernah datang Menjadi seenggok bayi yang pernah pipis di celana Subhanallah Maha suci Allah dari sangkaan-sangkaan seperti ini Ya Makanya agama Kristen itu dikutuk Yesus mengutuknya Alam semesta mengutuknya Sapi, kambing, kerbau, cumi, ikan lele Semua mengutuk orang Kristen Alam semesta ini mengutuk orang Kristen Cuman saudara aja gak tahu Kalau anda itu sedang dikutuki Kenapa? Karena anda masih diberi oksigen oleh Allah Untuk menikmati surga Dunia ini adalah surga terakhir bagi Kristen Surga itu buat Kristen adalah dunia Setelah selangkah mereka masuk ke alam barca Maka dia akan masuk ke dalam api kekal Selama-lamanya Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi Mereka buat karikatur Menjadi seorang bayi Yang eek dan pipis Di celana sendiri Tak berdaya Wahai saudara-saudara aku Sebangsa dan setanah air Yang masih bisa diselamatkan dari ancaran ini Yuk Mari Mari dalam rekap rangkuman Rangkulan dan dekapan bangzoma Kita akan mengantar anda semua Kepada keselamatan dunia dan akhirat Menyembahnya kepada Tuhannya Yesus Allah SWT Dan beriman kepada Yesus Hanya sebagai Nabi Allah Rasulullah Dan bukan sebagai Tuhan Hanya dengan jalan itulah kemudian Manusia kita Anak keturunan Adam Bisa sampai kepada keselamatan Jangan kamu menganggap Tuhan itu pernah jadi bayi Jangan kau menganggap Tuhan itu pernah lemah Jangan menganggap pencipta langit dan bumi itu Pernah menjadi sesuatu yang bukan Tuhan Yaitu menjadi makhluk yang tak berdaya Sedangkan kesaksian Yesus sendiri Mengatakan dalam Matius 5 nomor 36 Ada kesaksian ku yang lebih tinggi Yang lebih penting Yang lebih dahsyat dari kesaksian Yohannes Pembaptis Bahwa segala mujizat yang aku lakukan Membakitkan orang mati Membuat orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Semua kekuatan dan tanda-tanda itu Aku lakukan di tengah-tengah benek Israel Semata-mata untuk mempersaksikan Bahwa aku adalah Rasulullah Bukan mempersaksikan bahwa aku itu adalah Allah itu sendiri Sedangkan mereka orang-orang kafir Kata Yesus Waspadalah kepada mereka Karena mereka adalah Serigala yang nyamar seperti domba Nyahlah daripada aku Kalian semua adalah pembuat kejahatan Kenapa kalian itu membuat kejahatan? Karena kalian pernah melanti aku menjadi Tuhan Apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang Kristen Menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Aku tak pernah mengatakan hal yang bukan hakku untuk aku katakan Aku hanya mengatakan kepada mereka Mariah jangan kau menyentuh aku Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku Katakan kepada mereka dari Israel Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu Ilahku dan ilahmu Sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu Jadi saudaraku Adisa Putra Jangankan melawan guru saya Handi Selain Bet Anda di depan saya Dengan mengatakan Tuhan Anda Maha kuasa, maha perkasa Dan menertawakan saya Ternyata setelah Tuhan Anda Berancol jadi bayi Dia tidak mampu kemudian membersihkan pantatnya dari eeknya Yang dia keluarkan pada saat dia masih bayi Itu menandakan bahwa Ketika Anda masih mempertuhankan ini Sosok makhluk ini Sosok bayi ini Maka pada saat itu juga Anda saya katakan kurang piknik Kurang piknik memahami Bebel Kurang piknik mengahami Tuhan Ada baiknya Anda ke rumah sakit jiwa terdekat Untuk mendeteksi Bahwa ada beberapa syarab yang putus di otak kecil Anda Sehingga Anda tidak bisa memahami Tuhan itu apa Dan sembahan itu apa Tuhan yang disembah Yesus itu Dan Yesus itu apa Maria itu apa Dan yang keluar dari vaginanya itu apa Kalau Anda sudah datang ke rumah sakit jiwa Dan Anda belum juga sehat Silahkan hubungi saya Nomor saya bisa dipinta di Bang Handi Demikian Subhanakallahumabihamdi Asyihadu alla ilaha ila Anta astagfiru kawantubu ilai Salam Tauhid Salam satu Tuhan Jayalah Islamku Jayalah Indonesia aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh